ESK Season 260, True Immortal Ranking Ketika para murid Akademi melihat Peri Mo King memanggil Suzimo, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Murid-murid Akademi dapat melihat bahwa perlakuan Mo King terhadap Suzimo jelas berbeda dari cara dia memperlakukan sesama muridnya. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa Peri Mo King dan Suzimo memiliki hubungan intim, sepertinya juga tidak demikian. Tampaknya Peri Mo King hanya merawat Suzimo sedikit lagi. Setidaknya di antara keduanya, tidak pernah ada tindakan mesra. Tentu saja, menerima perlakuan khusus dari lukisan Immortal Mo King sudah cukup membuat orang lain iri. Sebagian besar murid Akademi mengenal diri mereka sendiri. Meskipun mereka telah lama mengagumi Mo King, mereka tidak pernah memiliki pemikiran yang salah. Tapi Moonlight Sword Immortal berbeda. Semua murid Akademi tahu bahwa Moonlight Sword Immortal telah mengejar Peri Mo King selama bertahun-tahun. Sikap Peri Mo King terhadap Moonlight Sword Immortal tidak dekat atau jauh, tidak asin atau acuh-ta'acuh. Sejak pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi, Peri Mo King bahkan tidak menyapa Moonlight Sword Immortal. Semua orang bisa melihat bahwa tidak ada lagi kemungkinan di antara keduanya. Sekarang, mereka hanya mempertahankan hubungan sebagai sesama murid Akademi. Moonlight Sword Immortal sepertinya tidak melihat Mo King dan Su Zemo berjalan bersama. Dia melihat kekejauhan, ekspresinya dingin, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kakak senior, tingkat kultifasimu. Su Zemo datang di depan Mo King dan mengamatinya dengan akal sehatnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kakak senior Mo King agak berbeda dari konferensi Cakrawala Ilahi. Tingkat kultifasinya sudah pada tahap ke-9 dari alam Abadi Langit. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan enam taringnya, kekuatan indra ilahinya telah menyentuh ambang alam diri sejati. Dia secara alami bisa merasakan perubahan kecil di tubuh Mo King. Ya, Mo King mengangguk. Tingkat kultifasi saya telah meningkat. Saya telah mencapai tahap void inside dari alam diri sejati. Setelah jeda singkat, Mo King melanjutkan, Dua Black Frost Plume yang kamu berikan sangat berguna. Terima kasih. Tidak masalah, tidak apa-apa. Su Zemo tersenyum. Rilem diri sejati dibagi menjadi Return to One, Immortal, Void Inside, dan Void Inside. Selain dua Black Frost Plume yang diberikan Su Zemo padanya, Mo King mampu berkultifasi ke tahap Dongsu karena dia telah membuat terobosan dalam pemahamannya tentang Diagram Dewa, Hantu, Dewa, dan Iblis. Sebelumnya, dia hanya memahami patung-patung di lukisan Dewa, Hantu, Dewa, dan Setan. Dan sekarang, dia telah memahami satu lagi, dan itu adalah patung Iblis. Mo King secara alami memiliki alasannya untuk memilih untuk melewati hantu dan patung abadi dan pertama-tama memahami patung Iblis. Namun, pertemuan Benua Sembilan Awan akan segera dimulai, dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk mengkonfirmasi pikirannya. Tidak lama kemudian, ratusan Dewa Sempurna dari Akademi berkumpul di depan gerbang gunung. Terlepas dari beberapa Dewa Sempurna yang berada pada titik kritis dalam kultifasi mereka, sebagian besar murid inti siap untuk pergi ke Pertemuan Benua Sembilan Awan. Sebagian besar dari mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk True Immortal Ranking. Namun, pertempuran antara para ahli terkemuka di True Immortal Rol adalah pesta tauti yang tidak boleh dilewatkan oleh semua orang. Melalui pertempuran antara Dewa Sejati Terkemuka, dia akan dapat memverifikasi apa yang telah dia pelajari, dan dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Berangkat, Penatua Agung Akademi melambaikan tangannya. Melalui susunan teleportasi akademi, dia tiba di Istana Cakrawala Surgawi terlebih dahulu dan berkumpul dengan sekte dan faksi lainnya. Majelis Benua Sembilan Awan terdiri dari perwakilan dari wilayah Surgawi. Terlepas dari tiga kerajaan abadi utama dan empat sekte abadi utama, ada juga beberapa keluarga dao abadi, patriark sekte kelas bumi, pembangkit tenaga tingkat Penatua, dan beberapa Dewa Sejati keliling yang berkumpul di Istana Cakrawala Surgawi. Divine Firmament Palace sendiri juga memiliki lebih dari seribu Dewa Sejati yang mengikutinya. Kali ini, jumlah Dewa Sejati yang berkumpul di Istana Cakrawala Surgawi mendekati 10 ribu. Memang, hanya Raja Abadi yang bisa menekan pasukan sebesar itu. Terlepas dari Immortal King Grinsun dan Grand Elder dari Akademi, sekte sky level lainnya hanya mengirim Immortal Kings biasa. Selain empat Raja Abadi biasa yang dikirim oleh Istana Cakrawala Surgawi, Istana Cakrawala Surgawi memiliki dua Raja Abadi yang tiada taranya, 10 Raja Abadi biasa, dan hampir 10 ribu ahli abadi yang disempurnakan. Selain Dewa Surga di daftar surga, serta beberapa Dewa Sejati dan murid pribadi Raja Abadi, tim Istana Langit Surgawi telah melebihi 10 ribu orang. Melihat bahwa semua faksi telah berkumpul, Immortal King Grinsun memimpin semua orang ke dalam susunan teleportasi dan menghilang dari Divine Firmament Palace. Pegunungan Jianmu. Pohon dunia terletak di pusat alam surga. Itu adalah pohon ilahi dari alam surga. Itu terhubung ke alam abadi sembilan surga, tanah murni kebahagiaan, dan alam iblis. Karena keberadaan pohon dunia, itu bisa menyerap dan mengumpulkan energi esensi dari alam semesta yang luas, membuat alam surga cocok untuk semua jenis makhluk hidup untuk berkultivasi dan tumbuh. Misalnya, bintang jurang naga tempat Suzimo pertama kali datang terletak di alam semesta di luar alam surga. Tidak ada pohon abadi atau benda spiritual lainnya, sehingga energi esensi di sana tipis, sehingga tidak cocok untuk kultivasi. Pegunungan Jianmu adalah pegunungan terdekat dengan pohon dunia di alam abadi sembilan surga. Itu dalam bentuk setengah lingkaran, seolah-olah akan mengelilingi pohon dunia. Majelis sembilan surga yang diadakan setiap 100 ribu tahun diadakan di pegunungan ini. Baru-baru ini, pegunungan Jianmu tiba-tiba menjadi semarak. Penggarap dari seluruh alam abadi sembilan surga berkumpul di sini. Ada semua jenis makhluk hidup dan binatang buas di pegunungan, tetapi mereka semua bersembunyi dan tidak berani menunjukkan diri. Di puncak pegunungan Jianmu, cahaya menyelaukan bersinar dari susunan teleportasi. Banyak pembudidaya tiba-tiba-tiba. Ada lebih dari 10 ribu dari mereka. Orang yang memimpin memiliki aura menakutkan yang membuat jantung orang berdebar. Immortal King Grinsun telah tiba di pegunungan Jianmu dengan orang-orang dari Divine Firmament Palace. Berdiri di puncak pegunungan Jianmu, Suzimo tanpa sadar melihat ke arah pohon dunia. Meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut. Di cakrawala yang jauh, sebuah pohon kuno yang mengjulang tinggi muncul dari tanah. Batangnya yang tebal menembus awan, seolah-olah telah meluas ke langit berbintang yang tak terbatas di luar. Pohon kuno itu seperti totem kuno yang menembus langit dan bumi. Cabang dan daunnya yang besar menutupi langit dan matahari. Pohon kuno menghubungkan langit dan bumi, berdiri jauh di bawah tanah. Akarnya yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke alam surga, dan belalainya berada di atas awan, memandang rendah semua makhluk hidup. Makhluk hidup manapun akan merasa sangat kecil di depan pohon kuno yang mengjulang tinggi ini. Adegan itu terlalu mengejutkan. Belum lagi Suzimo, bahkan Immortal yang sempurna atau Immortal King yang tiada taranya seperti Immortal King Grinsun akan merasa tidak berarti di depan World Tree of the Heaven Realm. Pohon kuno telah menyaksikan terlalu banyak sejarah. Itu telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan erosi waktu. Para penguasa alam surga telah berubah berkali-kali. Hanya saja itu seperti totem kuno yang berdiri tegak. Setidaknya setengah dari 10 ribu pembudidaya dari Divine Firmament Palace melihat pohon dunia untuk pertama kalinya. Para pembudidaya terkejut. Di bawah tekanan pohon dunia, mereka hanya bisa berlutut dan menyembahnya. Ini juga salah satu hal ajaib tentang pohon dunia. Hampir semua makhluk hidup akan berlutut ketika mereka melihat pohon dunia untuk pertama kalinya. Hanya mereka yang berkultivasi ke tingkat Tuan Kekaisaran yang bisa menahan tekanan berat dari pohon dunia yang datang dari Sungai Waktu. Bab 2592 Baik itu Dewa Sempurna atau Dewa Surgawi, selama itu adalah pertama kalinya puluhan ribu pembudidaya Istana Surgawi Istana melihat pohon ilahi dari kayu pembangun, pikiran mereka akan mengalami dampak yang besar. Hati dao mereka terguncang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah pembudidaya Istana Cakrawala Surgawi berlutut. Di antara mereka, orang-orang seperti Immortal Emperor Grinsun, First Elder of the Cholage, Moonlight Sword Immortal, Zidr Immortal Meng Yao, dan yang lainnya tetap tenang. Mereka sudah melihat pohon ilahi kayu pembangun. Meskipun mereka masih bisa merasakan dampak dari pohon ilahi kayu pembangun, mereka tidak akan berlutut dan menyembahnya. Perasaan ini lebih seperti semacam pencegahan yang dimiliki pohon ilahi dari pohon pembangun bagi banyak makhluk hidup. Pohon dunia tampaknya memiliki kecerdasan. Selama itu adalah pertama kalinya makhluk datang untuk menyambutnya, itu harus menunjukkan rasa hormat yang cukup. Di antara empat peri, catur abadi Jun Yu, kaligrafi abadi Yun Zhu, dan sitar abadi Meng Yao semuanya telah melihat pohon ilahi, jadi mereka secara alami tidak terlalu terpengaruh. Adapun Moking, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di akademi, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon pembangun. Hatinya bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Sword Immortal Moonlight, Meng Yao, dan yang lainnya memandang para pembudidaya yang berlutut di sekitar mereka dengan senyum tipis di wajah mereka. Meskipun para pembudidaya ini tidak berlutut kepada mereka. Namun, mereka masih merasakan rasa superioritas yang aneh di hati mereka. Hem. Tepat pada saat ini, Moonlight Sword Immortal, Meng Yao, dan yang lainnya semua memperhatikan satu orang pada saat yang sama. Seseorang yang seharusnya berlutut di tanah sekarang berdiri tegak dan menatap pohon ilahi dari pohon pembangun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Su Zimo. Kenapa dia tidak berlutut? Moonlight Sword Immortal mengerutkan alisnya. Alam surgawi cakrawala surgawi jauh dari pegunungan Jianmu. Su Zimo tidak mungkin melakukan kontak dengan pohon ilahi sebelum dia menjadi dewa bumi. Setelah dia menjadi dewa tingkat bumi, dia bergabung dengan Akademi Qiankun dan berkultivasi di Akademi. Kapan dia melakukan kontak dengan pohon ilahi dari kayu pembangun? Moonlight Sword Immortal sedikit tidak senang karena Su Zimo gagal berlutut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya secara tidak sadar berpikir bahwa Su Zimo telah melihat pohon ilahi dari kayu pembangun sebelumnya. Bagaimanapun, bahkan seorang raja surgawi harus berlutut dan memberi hormat saat pertama kali mereka melihat pohon ilahi dari pohon pembangun, apalagi Su Zimo yang hanya seorang dewa surgawi tahap ke-9. Apa yang Moonlight Sword Immortal tidak ketahui adalah bahwa ini memang pertama kalinya Su Zimo melihat Divine Tree Builder. Saat dia melihat pohon ilahi dari pohon pembangun, kejutan di hatinya menimbulkan perasaan pemujaan. Tapi kemudian, tubuh sejati Kingliannya menyebabkan reaksi yang kuat. Jika dia tidak menekannya dengan sekuat tenaga, fenomena garis keturunan dari tubuh asli Kinglian akan meletus melawan kekuatan pohon ilahi kayu pembangun. Su Zimo terdiam. Good Fortune Kinglian dikenal sebagai satu-satunya di dunia dan memang menakutkan. Bahkan di hadapan pohon ilahi ini yang telah ada selama puluhan ribu tahun, ia masih menolak untuk menyerah. Ia bahkan memiliki niat untuk menantang dan menekan pihak lain. Tentu saja, mengingat tubuh asli Kinglian saat ini, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan pembangun pohon ilahi. Namun, tidak mungkin bagi pohon ilahi untuk membuat tubuh asli Kinglian tunduk padanya juga. Namun, hal yang aneh adalah bahwa pohon ilahi tidak bereaksi terhadap perlawanan tubuh asli Kinglian. Menurut rumor, pohon ilahi memiliki roh dan harus memiliki reaksi khusus setelah merasakan provokasi dari tubuh asli Kinglian. Kapan Zimo datang untuk melihat pohon ilahi? Saat itu, suara Yunzu terdengar dari belakangnya. Ah! Su Zimo membeku sesaat sebelum tersadar dari linglung. Dia membuat kebohongan acak. Aku memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan melihat dari jauh. Dikatakan bahwa pohon ilahi memiliki roh. Benarkah itu? Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba bertanya. Yunzu berpengetahuan luas dan berpengetahuan tentang masa lalu dan sekarang. Pemahamannya tentang pohon ilahi pasti akan jauh melampaui pemahaman orang lain. Yunzu pasti bisa memberinya jawaban tentang masalah ini. Yunzu mengangguk. Tentu saja itu benar. Pohon surgawi tidak bisa dihancurkan dan bahkan Raja Kekaisaran tidak bisa menghancurkannya. Pohon surgawi hampir sepanjang waktu. Meskipun energi esensi bumi surgawi di sekitarnya sangat kaya, tidak ada makhluk hidup yang bisa mendekatinya, apalagi berkultivasi di dekatnya. Itulah salah satu hal yang membuat Su Zimo bingung. Karena pohon ilahi adalah inti dari alam surgawi dan merupakan kunci untuk menyerap dan mengumpulkan energi esensi bumi surgawi, bukankah akan lebih mudah untuk berkultivasi di dekat pohon ilahi. Kecepatan kultivasinya bahkan mungkin meningkat seratus atau bahkan seribu kali. Yunzu melanjutkan, namun, pohon ilahi akan tidur untuk jangka waktu tertentu setiap seratus ribu tahun. Mungkin sesingkat sebulan atau selama beberapa tahun. Selama periode ketika pohon ilahi tertidur, setiap makhluk hidup yang mendekat tidak akan diserang oleh pohon ilahi. Su Zimo menyadari. Kalau begitu, itulah alasan utama mengapa pertemuan sembilan surga diadakan di sini setiap seratus ribu tahun. Betul sekali. Yunzu mengangguk. Misalnya, dewa yang sempurna pada gulungan abadi yang disempurnakan dan arahat pada gulungan arahat memiliki kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon dewa. Bahkan jika mereka hanya berkultivasi selama sebulan, itu setara dengan 10 ribu tahun kultivasi. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan mengapa pohon dewa dari pohon pembangun tidak bereaksi terhadap provokasi tubuh sejati terate hijau. Itu karena pohon ilahi saat ini sedang tertidur lelap. Su Zimo menyipitkan matanya dan menatap pohon ilahi tidak jauh. Dia merenung dan matanya secara bertahap menyala. Meskipun dia tidak bisa dengan berani berkultivasi di bawah pohon ilahi di depan semua orang, dia bisa mengandalkan tubuh asli King Lian untuk berdiri di puncak pohon ilahi. Namun, dengan mengandalkan tubuh sejati terate hijau miliknya, dia perlahan bisa menyerap dan memperbaiki energi vitalitas di tubuh pohon ilahi kayu pembangun saat dia berdiri di puncak gunung Jianmu. Menjarah vitalitas pohon ilahi. Ide ini benar-benar berani. Bahkan Su Zimo pun terkejut saat memikirkannya. Namun, dia dengan cepat tenang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia baru saja menembus ke alam abadi surga tahap ke-9. Butuh setidaknya seribu tahun untuk mencapai puncak alam abadi surga tahap ke-9. Sekarang pertemuan sembilan surga sedang diadakan dan perhatian semua orang tertuju pada gulungan abadi yang disempurnakan dan gulungan arahat. Dia bisa diam-diam menyerap dan memperbaiki pohon ilahi. Bahkan hanya sedikit vitalitas pohon ilahi akan cukup baginya untuk mencapai puncak alam abadi surga tahap ke-9. Jika dia menangkap kesempatan ini, dia mungkin bisa mencapai alam diri sejati. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa jantungmu berdetak sangat cepat? Yunzu melirik Su Zimo dengan ekspresi aneh. Tidak, tidak ada. Su Zimo tertawa canggung dan mengubah topik pembicaraan. Sepuluh teratas dari papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat seharusnya kurang lebih dipilih untuk pertemuan sembilan surga kali ini, kan? Yunzu tahu bahwa Su Zimo menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak mengejarnya. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, gulungan abadi yang disempurnakan dan gulungan arahat masing-masing hanya memiliki sepuluh tempat. Ambil gulungan abadi yang disempurnakan misalnya. Biasanya, masing-masing dari sembilan alam abadi akan memiliki kejeniusan tak tertandingi yang menempati gulungan abadi yang disempurnakan. Sembilan dari sepuluh tempat telah diambil. Aku ingin tahu siapa yang akan tersisa dengan tempat terakhir. Namun, gulungan abadi sempurna tahun ini sedikit istimewa. Yun Zu berhenti dan menatap Su Zimo dengan senyum palsu. Dewa sempurna dari alam abadi Yu Xiao telah dibantai oleh seseorang. Mereka seharusnya tidak bisa bersaing untuk gulungan abadi yang disempurnakan. Bab 2593 Orang-orang tertentu yang dimaksud Yun Zu secara alami adalah tubuh asli Wudao. Su Zimo terbatuk ringan dan tidak menjawab. Pada saat itu, seorang wanita berjalan dari kerumunan. Sebelum dia mendekat, dia memanggil dengan lembut Su Zimo. Pendatang baru itu tidak memakai riasan apapun dan sangat cantik. Rambutnya yang panjang diikat menjadi sanggul dan jubahnya yang longgar tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Sebuah papan catur persegi besar tergantung di punggungnya. Itu terlihat sedikit aneh, tetapi membentuk aura unik dengan wanita itu. Catur abadi Juni kamu. Orang-orang seperti empat peri akan menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Sekarang lukisan abadi Mo King, kaligrafi abadi Yun Zu, catur abadi Jun Yu, dan Su Zimo berkumpul bersama. Mereka segera menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Yun Zu melihat Jun Yu berjalan mendekat dan menyapannya dengan senyum tipis. Mo King juga sedikit mengangguk pada Jun Yu. Meskipun mereka bertiga tidak memiliki banyak hubungan, mereka telah bertarung berdampingan selama konvensi Cakrawala Surgawi. Pengalaman ini membuat mereka bertiga semakin menjauh dan meningkatkan kepercayaan mereka. Bagaimana persiapanmu? Yun Zu berkata, sejauh yang saya tahu, peringkat abadi sempurna kali ini akan sangat intens. Selain Anda, Kin Che dari wilayah abadi Taixiao, Lin Lei dari wilayah abadi Qingqiao, dan Zuo Wuchen dari wilayah abadi Langqiao. Tidak mudah untuk dihadapi. Song Xuan dari wilayah abadi Yuxiao tidak bisa diremehkan, tapi dia dibunuh oleh Araki Takeshi dari wilayah Iblis. Jun Yu berkata dengan acu tak acu, jika itu seribu tahun yang lalu, saya yakin bahwa saya akan berada di tiga besar peringkat abadi yang disempurnakan. Untuk saat ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan gelar keabadian sempurna yang tiada taranya. Menakjubkan. Yun Zu memujinya dengan tulus. Orang lain tidak bisa dibandingkan dengan kepercayaan diri dan keberaniannya. Jun Yu berani mengatakan ini karena Raja Abadi Linglong telah mengajarinya set catur sembilan lincah seribu tahun yang lalu. Dia telah mendapatkan banyak dari itu. Selain itu, selama Konvensi Cakrawala Surgawi, Suzimo telah memecahkan set catur nimbel ke-8. Dia telah melihat seluruh proses dengan matanya sendiri dan mendapatkan beberapa wawasan. Kekuatan pertempurannya telah meningkat lagi. Apakah kamu baru saja menelponku, Jun Yu? Tanya Su Zimo. Jun Yu mengangguk. Dia mengambil papan catur bintang luo dari punggungnya dan berkata, Ayo, pertemuan benua sembilan awan belum dimulai. Ayo bermain catur. Eh, Su Zimo merasa sedikit tidak berdaya. Jun Yu pantas disebut catur abadi. Sebelum pertemuan benua sembilan awan, sebagian besar dewa sempurna menghemat energi mereka, tetapi orang ini masih berpikir untuk bermain catur. Pertemuan benua sembilan awan belum dimulai, dan ada terlalu banyak orang di sekitar. Tidak baik bagi Su Zimo untuk diam-diam menyerap dan memperbaiki pohon ilahi. Karena dia tidak ada hubungannya saat ini, dia setuju untuk bermain catur dengan Jun Yu sambil memperhatikan pergerakan di wilayah surgawi lainnya dan tanah murni kebahagiaan. Terlepas dari Divine Firmamen Immortal Protectorate, para pembudidaya dari Jade Heaven Immortal Protectorate dan Red Heaven Immortal Protectorate juga telah tiba. Ada lebih dari 10 ribu pembudidaya dari dua domain abadi. Seperti yang dikatakan Yang Ruok Su, alam surgawi-surga hijau dan alam surgawi-surga merah juga dipimpin oleh Raja Surgawi yang tiada taranya, dan ada lebih dari 10 Raja Surgawi biasa. Dua wanita dari dua wilayah surgawi agak menarik perhatian. Keduanya berada di alam diri sejati dan sangat cantik. Mereka sebanding dengan empat peri. Yun Zhu berkata, peri jialan dari Azure Heaven Immortal Domain dan Ferry Linghuang dari Crimson Heaven Immortal Domain adalah kandidat populer untuk True Immortal Ranking. Jun Yu berkata sambil bermain catur dengan Su Zemo, teknik jialan tidak lemah. Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membuat True Immortal Ranking. Adapun Linghuang, sulit untuk mengatakan. Setelah jeda singkat, Jun Yu memandang Yun Zhu dan berkata, jika kamu bersedia berjuang untuk True Immortal Ranking dengan sekuat tenaga, kamu pasti akan berhasil di atas Linghuang. Kita lihat saja nanti. Yun Zhu tersenyum tipis. Dia tidak terlalu tertarik untuk diperingkatkan pada True Immortal Ranking. Segera setelah itu, Domain Abadi King Kiao tiba. Su Zemo mendongak dan mencari kerumunan dari Domain Abadi King Kiao. Jun Yu berhenti bermain catur dan menoleh juga. Segera, Su Zemo melihat Lin Lei dan Lin Luo. Tidak jauh di depan mereka berdua berdiri seorang wanita yang bermartabat dan cantik. Saat Su Zemo melihat wanita cantik itu, pihak lain merasakannya dan melihat ke atas juga. Tatapan mereka bertemu di udara. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zemo. Itu pasti perilinglong dari darat Antian Huang, Raja Abadi Linglong saat ini dari kerajaan berperang Domain Abadi King Kiao. Dia belum pernah melihat penampilan sejati immortal King Linglong. Kembali ketika dia naik, dia bersembunyi di kuali penindasan neraka dan tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Namun, saat dia melihat wanita yang bermartabat dan cantik itu, Su Zemo yakin bahwa dia adalah Raja Abadi Linglong. Pada saat yang sama, Raja Abadi Linglong juga mengenali Su Zemo. Awalnya, Immortal King Linglong memancarkan kekuatan unik dari Immortal King. Namun, tatapannya berubah jauh lebih lembut ketika dia melihat Su Zemo. Saat Su Zemo hendak bangun, suara Immortal King Linglong tiba-tiba terngiang di benaknya. Tidak perlu mengakuiku. Jangan terburu-buru untuk kembali ke sekte setelah pertemuan sembilan surga selesai. Aku akan datang dan menemukanmu kalau begitu. Immortal King Linglong tampaknya memiliki beberapa keraguan. Dia tidak mengakui dan berkomunikasi dengan Su Zemo. Dia hanya membuang muka setelah mengiriminya transmisi suara. Di sisi lain, Lin Luo cukup senang melihat Su Zemo. Dia mengangkat tangannya dan melambai padanya. Su Zemo mengangguk sambil tersenyum. Ketika Lin Lei melihat ini, dia tampak sedikit tidak senang. Dia menarik Lin Luo dan berjalan beberapa langkah lebih cepat. Mereka masuk ke dalam kerumunan dan menghilang. Setelah itu, domain abadi Jing Kiao dan domain abadi Zixiao tiba. Yun Zhu dengan santai menyebutkan bahwa dua domain abadi adalah kandidat paling populer untuk peringkat abadi sejati. Di domain abadi Zixiao, Su Zemo juga melihat wajah yang dikenalnya. Putra Sang Penghulu, Ying Tian. Pada saat ini, Su Zemo dan ketiga peri berkumpul. Mereka sangat mencolok di domain abadi cakrawala surgawi. Ying Tian dengan cepat memperhatikan Su Zemo. Matanya menjadi dingin dan dia sedikit mengangkat kepalanya ke arah Su Zemo dengan tatapan provokatif. Su Zemo tidak tergerak. Dia mengabaikannya dan terus bermain catur. Setelah itu adalah domain abadi Lang Kiao. Yun Zhu berkata, imortal tersempurnakan terkuat di domain abadi Lang Kiao seharusnya Zhuou Chen. Pedang daunnya bahkan lebih kuat dari pedang cahaya bulan abadi. Selain itu, Yun Mubai dari negara Yun dari domain abadi Lang Kiao juga merupakan salah satu kandidat yang populer. Hem. Jantung Su Zemo berdetak kencang saat mendengar itu. Bangsa Yun dari domain abadi Lang Kiao. Dia bertanya-tanya apakah bangsa Yun terkait dengan Raja Awan Gelap. Ada juga Dewa Surgawi tahap ke-9 di domain abadi Lang Kiao. Itu adalah Lang Kian Kian. Ketika dia melihat Su Zemo, meskipun dia tidak memprovokasi dia seperti Ying Tian, dia juga memancarkan gumpalan niat pertempuran. Su Zemo tidak ragu bahwa Lang Kian Kian pasti akan menantangnya jika dia punya kesempatan. Kembali di buklet Giyok Murni Giyok, kekuatan pertempuran Ying Tian dan Lang Kian Kian telah dibatasi dan mereka telah ditekan oleh Su Zemo. Mereka sangat kesal. Mereka bahkan terlalu malu untuk menyebutkan skandal seperti itu kepada orang luar. Sekarang mereka melihat Su Zemo di puncak 9 surga, mereka secara alami ingin membalasnya. Seiring berjalannya waktu, 7 orang dari domain abadi Giyok Xiao telah tiba. Setelah beberapa saat, para pembudidaya dari domain abadi Taik Xiao tiba. Tiba-tiba, Su Zemo terkejut. Ada permusuhan yang kuat dari domain abadi Taik Xiao yang bahkan memicuin deras spiritualnya. Bab 2594. Tanpa mengedipkan mata, Su Zemo mendongak. Di kerumunan alam abadi Taik Xiao, di belakang Raja Surgawi dan di depan Dewa Sempurna berdiri seorang pria jangkung dan kekar berbaju hitam, mengeluarkan aura buas dan buas. Pria itu menatap Su Zemo dengan mata menyala dan tiba-tiba menyeringai, sama sekali tidak menyembunyikan permusuhan di matanya. Dia tampak asing dan berada di alam diri sejati. Su Zemo belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak memiliki dendam dengan Dewa Sempurna dari alam abadi lainnya. Siapa itu? Tanya Su Zemo. Yun Zu sepertinya merasakan permusuhan pria itu terhadap Su Zemo. Dia berkata, itu Kince. Kekuatannya tidak terduga dan dia adalah kandidat populer untuk gelar keabadian tertinggi yang disempurnakan kali ini. Apakah Anda ingat sesuatu yang saya sebutkan kepada Anda? Ini tentang buku Giyok Agung Murni dari Tiga Yang Murni. Su Zemo menganggup dan berkata, kamu mengatakan bahwa buklet Giyok Murni Agung pernah berada di tangan Dewa Surga dari alam abadi Taiksiao. Su Zemo sepertinya mengerti sesuatu dan bergumam, mungkinkah? Yun Zu berkata, buku kecil Giyok Murni Agung ada di tangan Kince. Namun, itu puluhan ribu tahun yang lalu ketika dia hanya seorang surga abadi. Jun Yu berkata, buklet Giyok Murni Agung memainkan peran penting dalam Kince menjadi Void Inside Realm Perfected Immortal dalam waktu puluhan ribu tahun. Kecepatan kultifasinya mencengangkan. Tentu saja, dia seorang pangeran dengan status bangsawan dan sumber daya budidaya yang memadai. Kince juga seorang pangeran. Su Zemo sedikit mengernyit. Tidak heran pria ini begitu mendominasi. Dia tidak menyembunyikan permusuhannya meskipun dia tahu bahwa Su Zemo berasal dari Akademi Qiankun. Su Zemo tidak ragu bahwa jika dia hanya seorang kultifator independen, Kince bahkan akan berani merebut buku Giyoknya di siang bolong di bawah pengawasan begitu banyak orang. Di alam atas, tanpa latar belakang yang kuat sebagai pendukung, sulit untuk bertahan hidup, apalagi berkultivasi. Butuh waktu lama bagi alam abadi surga Giyok untuk tiba setelah alam abadi Taiksiao. Tidak seperti delapan domain surgawi lainnya, Jadezky Celestial Domain juga memiliki Raja Surgawi yang tak tertandingi dan Raja Surgawi biasa yang memimpin tim. Namun, jumlah dewa sempurna di Jadezky Celestial Domain jauh lebih kecil. Ada kurang dari 10.000 orang secara total. Selain itu, di antara dewa asli di alam abadi surga Giyok, jelas ada kekurangan dewa asli teratas. Sebagian besar dari mereka berada di alam surgawi. Wilayah abadi Jadezky benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan kali ini. Mereka pasti tidak memiliki harapan untuk bersaing di True Immortal ranking kali ini. Jangankan True Immortal leaderboard, Jadeval Immortal Domain akan beruntung memiliki peringkat True Immortal di 100 teratas. Lagi pula, Araki Takeshi dari alam iblis terlalu ganas dalam perang saat itu. Dia membunuh ribuan dewa asli dan penguasa dari lima kota abadi. Dia bahkan menimbulkan kerusakan berat pada dunia abadi sejati dari domain abadi Jadezky oleh sendiri. Sepertinya mereka tidak akan bisa pulih setidaknya selama 100.000 tahun. Song Suan dan yang lainnya memintanya. Mereka menculik seorang anak taois dari pihak Araki Takeshi. Siapa yang mengira bahwa Araki Takeshi akan begitu mendominasi dan sombong. Dia menerobos ke alam abadi Jadezky dan memulai pembantaian di kota Langfeng. Begitu alam abadi Jadezky tiba, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Raja abadi dari alam abadi Jadezky tampak muram. Mereka melihat sekeliling dan mendengus dingin, memancarkan aura yang kuat. Diskusi secara bertahap berhenti. Setelah semua biksu dari alam abadi sembilan awan tiba, puluhan ribu biksu dari alam Elysium dari empat benua juga tiba di pegunungan Jianmu. Biksu kuat macam apa yang dikirim oleh alam Elysium kali ini? tanya Suzimo. Yunzu berkata, yang paling penting dari alam Elysium adalah seorang arhat bernama Siunian. Arhat lainnya kebanyakan dari empat benua, tetapi Siunian berasal dari gunung Meru dari alam Elysium. Rumor mengatakan bahwa dia telah memperoleh esensi tertinggi dari budisme. Jika saya tidak salah, Siunian seharusnya menjadi arhat tertinggi tahun ini. Mengikuti jari Yunzu, tatapan Suzimo tertuju pada seorang biksu di antara kerumunan. biksu itu masih muda dan memiliki seutas tasbih tergantung di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Dia mengikuti di belakang Raja Surgawi dari sekte budis. Dari jauh, Siunian tampak tidak berbeda dengan biksu lainnya. Dia adalah tipe orang yang sulit dikenali di tengah keramaian. Tapi begitu tatapan Suzimo tertuju padanya, Siunian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan bola cahaya yang menyilaukan saat dia menatap Suzimo. Perasaan yang tajam. Jantung Suzimo berdetak kencang. Yang lebih aneh lagi adalah setelah para biksu dari alam Elysium tiba, banyak orang menatap Siunian. Siunian tetap bergeming. Hanya ketika Suzimo menatapnya, dia tergerak dan melihat ke belakang. Saat Suzimo merasa bingung, sebuah suara asing tiba-tiba terdengar di telinga Suzimo. Suara itu lembut dan menyenangkan, seperti bahasa Sansekerta Budhisme, membuat orang merasa kagum. Penolong, Anda ditakdirkan dengan sekte buddhisme. Aura buddhisme pada Anda cukup murni. Saya harap saya dapat bertukar petunjuk dengan Anda di masa depan. Suzimo memandang Siunian yang berdiri di antara kerumunan biksu di kejauhan. Siunian memiliki senyum ramah di wajahnya saat dia menganggupkan kepalanya ke arahnya. Sungguh biksu yang menakutkan. Tatapan Siunian lembut, dan nada suaranya sangat sopan. Tapi Suzimo merasa kulit kepalanya mati rasa, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia akhirnya menyadari mengapa Siunian memandangnya dengan cara yang berbeda. Itu karena Siunian bisa merasakan aura buddhisme pada dirinya hanya dengan pandangan sekilas, dan dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Siunian telah mengatakannya dengan baik, tetapi pada kenyataannya, dia ada di sini untuk mengungkap rahasia tentang dirinya. Meskipun orang ini mungkin tidak dapat menebak bahwa dia telah mengembangkan teknik terlarang sekte buddhisme, sutra kebijaksanaan nirvana, jelas bahwa dia memperhatikannya. Seorang biksu yang berpotensi menjadi arhat agung memang punya cara yang mengejutkan. Sebelum pertemuan sembilan awan dimulai, banyak pembudidaya telah mengunci Suzimo. Ada dewa surgawi dan dewa sempurna di antara mereka, dan semuanya tidak datang dengan niat baik. Ekspresi Suzimo tenang. Jika itu adalah ahli surgawi abadi, dengan basis kultivasinya saat ini, dia akan mampu menyapu semuanya. Tidak masalah jika lawannya adalah putra mahkota atau putri, dia akan menekan mereka semua. Jika Kince, Si Unian, dan para dewa sempurna lainnya datang mengetuk pintunya, Suzimo secara alami tidak akan bisa mengalahkan mereka, tapi sepertinya dia tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Tubuh sejati Wudau masih dalam pengasingan di neraka Avicii, dan dia berada pada titik kritis dalam meramal Wudau. Selama tubuh sejati Wudau keluar dari pengasingan, dia akan mampu menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi. Kekuatan Alam Abadi Sembilan Awan dan Elysium telah tiba. Ada lebih dari seratus ribu pembudidaya berkumpul di Pegunungan Jianmu. Sebagian besar pembudidaya adalah dewa sejati. Alam Abadi Sembilan Awan memiliki tiga belas raja abadi yang tiada tarannya dan lebih dari seratus raja abadi biasa. Tanah Murni Elysium juga memiliki sepuluh raja surgawi yang tak tertandingi dan puluhan raja surgawi biasa. Jumlah orang yang begitu besar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menunjukkan betapa pentingnya Alam Abadi Sembilan Awan dan Tanah Suci Elysium ditempatkan pada pertemuan Benua Sembilan Awan tahun ini. Dengan begitu banyak raja abadi di sini, mereka ingin menghilangkan semua variabel dan memastikan bahwa pertemuan Benua Sembilan Awan akan berjalan dengan lancar. Saat semua kekuatan berkumpul, pertemuan Benua Sembilan Awan secara resmi dimulai. Bab 2595 Seorang raja abadi dari Alam Abadi Sembilan Awan terbang ke langit. Seorang raja surgawi dari Tanah Murni Kebahagiaan juga muncul. Keduanya berdiri berdampingan. Yang ada di Alam Abadi Sembilan Awan disebut Pusuan, sedangkan yang ada di Tanah Suci Kebahagiaan disebut Huiwen. Meskipun keduanya hanya membentuk surga kecil dan merupakan raja surgawi biasa, mereka telah menyelenggarakan banyak pertemuan Benua Sembilan Awan dan sangat berpengalaman. Mereka berbicara sebentar dan memperkenalkan aturan pertemuan Benua Sembilan Awan. Su Zemo tidak tertarik. Yang dia inginkan hanyalah True Immortal Roll dan Arhat Roll untuk memulai dengan cepat sehingga dia bisa diam-diam menyerap dan memperbaiki kekuatan hidup dari Builder Divine Tree. Setelah beberapa saat, Kaisar Abadi Pusuan terbatuk dan berkata, para dewa surgawi yang berpartisipasi dalam majelis Benua Sembilan Awan semuanya jenius dari wilayah surgawi. Sebelum kompetisi dimulai, dewa surgawi dapat bertukar petunjuk satu sama lain. Itulah aturan pertemuan Benua Sembilan Awan. Puncak dari pertemuan Benua Sembilan Awan adalah peringkat keabadian sejati dan peringkat arahat. Sebelum ini, perdebatan antara dewa surgawi hanya bisa dianggap sebagai hidangan pembuka, dan itu adalah pemanasan untuk pertempuran antara dua peringkat. Tidak ada aturan khusus untuk perdebatan antara dewa surgawi. Setiap dewa surgawi dapat melangkah maju dan menantang lawan mereka. Tentu saja, pihak lain juga bisa menolak untuk menerima tantangan itu. Jika itu secara pribadi, menolak untuk bertarung tidak akan berpengaruh. Namun, itu adalah pertemuan Benua Sembilan Surga, dan para ahli dari dua wilayah berkumpul di sini. Jika dia menolak untuk bertarung, maka reputasinya dan bahkan reputasi sektenya akan sangat terpengaruh. Selain itu, para peserta pertemuan Benua Sembilan Awan semuanya berada di peringkat surgawi. Tidak ada yang mampu kehilangan muka. Begitu Raja Surgawi pusuan selesai berbicara, lebih dari selusin pembudidaya dari delapan alam surgawi lainnya melangkah maju. Tiga dari mereka bahkan adalah pembudidaya teratas di daftar surga dari alam surga langit azure, alam surgawi surga yang indah, dan alam surgawi surga giok. Saya pernah mendengar bahwa Su Zimo, orang nomor satu di daftar surga di domain abadi awan ilahi, sangat kuat. Jarang melihatnya hari ini. Mari kita belajar satu sama lain, surga abadi tahap ke-9 dari King Kiao domain abadi berkata dengan suara yang dalam. Orang nomor satu di daftar surga di alam abadi surga hijau adalah Lin Luo dari Kerajaan Perang. Kekuatan pertempuran tahap 9 surga abadi ini tidak lemah. Dia menduduki peringkat ketiga di peringkat surga dari alam abadi surga hijau. Aku juga ingin menantang Su Zimo dari alam abadi Cakrawala Ilahi. Seorang immortal surgawi tahap ke-9 dari Crimson Heaven Immortal domain melangkah maju dan berkata dengan keras. Kebetulan sekali. Yang pertama di Heaven Roll tersenyum. Aku juga ingin menantang Cakrawala surgawi Su Zimo. Tidak hanya delapan domain abadi lainnya, tetapi bahkan beberapa biksu dari Puri Land of Bliss juga berdiri. Master Zen Huiwen tersenyum dan berkata dengan bercanda, teman-teman muda, apakah kalian semua akan menantang Su Zimo dari alam abadi Cakrawala Ilahi. Tepat. Saya juga. Beberapa pembudidaya yang baru saja melangkah maju menganggupkan kepala. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka juga diam-diam setuju. Master Zen Huiwen hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka bahwa semua biksu dari wilayah surgawi, termasuk tanah murni kebahagiaan tertinggi, ingin menantang puncak daftar surga di domain surgawi Cakrawala surgawi. Tiba-tiba, Su Zimo menjadi fokus pertemuan benua sembilan awan. Para pembudidaya ini adalah orang asing bagi Su Zimo. Namun, selama pertemuan Cakrawala Ilahi, desas-desus tentang Su Zimo dan empat peri telah menyebar ke seluruh alam surgawi, menyebabkan banyak pembudidaya memusuhi dia. Haha. Pedang abadi Zuo Wuchen dari domain surgawi nefrite menyeringai dan berkata dengan mengejek, pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Orang-orang muda terlalu menarik perhatian, jadi tentu saja, seseorang akan datang untuk memberinya pelajaran. Lin Lei berkata dengan suara rendah, adik perempuan, jangan tertipu oleh wajah tampan Su Zimo ini, tapi dia seorang wanita. Ada desas-desus tentang dia dan keempat peri. Jangan terlalu dekat dengannya. Petik 2 Saudaraku, apakah kamu percaya rumor seperti itu? Lin Luo memutar matanya ke arah Lin Lei tanpa daya. Perijialan dari domain abadi surga hijau memandang Su Zimo dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan lembut, jadi dia Su Zimo. Dia terlihat biasa saja dan tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia. Aku ingin tahu bagaimana keempat peri itu berhubungan dengannya. Immortal Sempurna lainnya berkata, tidak peduli apa, ada begitu banyak dewa surga yang menantang Su Zimo dan puncak daftar surga dari domain surgawi lainnya. Saya khawatir akan sulit baginya untuk melewati ini. Berbeda dari suasana bersemangat para kultifator dari Celestial Domains dan Puri Land of Bliss lainnya, Divine Firmamen Immortal sangat sunyi. Bahkan Moonlight Sword Immortal, Perfected Immortal Wu Feng, Meng Yao, dan yang lainnya yang memiliki dendam dengan Su Zimo tampak tenang dan tidak membuat pernyataan sarkastik. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka secara pribadi menyaksikan cara yang Su Zimo tunjukkan pada pertemuan cakra wala ilahi. Mereka tahu betul bahwa yang disebut jenius dari domain surgawi lainnya ini bukan tandingan Su Zimo. Bahkan jika sekelompok orang ini menyerang bersama, mereka mungkin tidak dapat mengancam Su Zimo. Moonlight Sword Immortal dan yang lainnya tidak memiliki banyak harapan, jadi reaksi mereka secara alami acuh-ta'acuh. Pada saat itu, surga tahap ke-9 dari domain abadi Ziksiao perlahan berdiri dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia memancarkan aura agung yang unik dan berkata perlahan, kalian semua, mundur. Jangan bertarung denganku. Bagian atas daftar surga dari domain abadi Ziksiao, putra sang pemimpin, Ying Tian. Ying Tian juga ingin menantang Su Zimo. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kurasa Ying Tian juga ingin menekan pusat perhatian Su Zimo. Dengan garis keturunan kekaisarannya, Su Zimo pasti akan kalah. Kerumunan sekali lagi meledak menjadi kegemparan. Kerumunan tidak tahu bahwa Ying Tian ingin menantang Su Zimo hanya karena dia telah menderita kerugian besar di tangan Su Zimo. Mereka berdua memiliki dendam satu sama lain karena kehilangan lengan. Selain itu, di alam mistik surga King Wei, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Su Zimo. Bahkan buku Giyok Kemurnian Giyok diambil oleh Su Zimo. Bagi Ying Tian, ini adalah penghinaan yang tidak dapat diterima. Sebagai putra seorang kaisar kekaisaran, dia belum pernah mengalami kemunduran sebesar itu sepanjang hidup kultivasinya. Ekspresi Moonlight Sword immortal sedikit berubah ketika dia melihat Ying Tian, murid kaisar. Ying Tian berbeda dari puncak peringkat surga di domain abadi lainnya. Jika ada orang di alam kultivasi yang sama dapat menekan Su Zimo, Ying Tian akan memiliki peluang tertinggi untuk mengalahkannya. Para pembudidaya yang baru saja melangkah keluar untuk menantang Su Zimo semuanya mundur ketika mereka melihat Ying Tian. Bahkan puncak peringkat surga di tiga domain abadi lainnya tidak berlanjut. Bagaimanapun, Ying Tian adalah murid kaisar. Setiap orang harus memberinya wajah. Tidak perlu menjadi musuh dengan murid kaisar hanya karena Su Zimo. Menghadapi tantangan dari kelompok dewa surga, ekspresi Su Zimo tenang saat dia merenung. Dia sama sekali tidak menempatkan apa yang disebut jenius ini di matanya. Dia bahkan tidak peduli dengan Ying Tian. Pikirannya masih terfokus pada menyerap dan menyempurnakan pohon ilahi. Saya harus menyelesaikan ini dengan cepat agar kompetisi bisa dimulai secepat mungkin. Su Zimo berpikir dalam hati. Hanya ketika True Immortal Ranking dan Arhat Ranking dimulai dan menarik perhatian banyak pembudidaya, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk secara diam-diam menyerap dan memperbaiki vitalitas pohon ilahi. Awalnya, Su Zimo berpikir bahwa akan sedikit merepotkan untuk bertarung melawan begitu banyak pembudidaya satu per satu. Sekarang setelah Ying Tian datang kepadanya, itulah yang dia inginkan. Dia bisa menggunakan murid kaisar sebagai contoh untuk mengintimidasi orang lain. Bab 2596 Su Zimo dari Divine Firmamen Immortal Domain, apakah kamu berani menerima tantangannya? Katakan sesuatu. Jangan bilang dia takut. Apakah ini tingkat daftar surga domain abadi surgawi? Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda harus menggantinya. Sorak-sorai dan teriakan datang dari kerumunan. Banyak pembudidaya berteriak sekuat tenaga, takut Su Zimo akan mundur dari pertempuran Ying Tian. Di puncak pegunungan Jianmu, ada platform bagi para pembudidaya untuk berduel. Ying Tian sudah berdiri di atasnya. Dengan senyum tipis, Su Zimo bangkit dan segera tiba di arena Wacana Pedang. Di sisi domain abadi Taik Siao, sosok samar di belakang Kin Chee berkata dengan suara rendah, Tuan muda, jika Ying Tian membunuh Su Zimo, buklet kemurnian Giok akan jatuh ke tangan Ying Tian. Tidak akan mudah untuk mengambilnya. Kembali. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka saling melelahkan dulu, kata Kin Chee. Yang Giok dan bisa mengalahkan Yun Ting tidak akan mati dengan mudah. Di SWAT Diskorse Arena, Su Zimo dan Ying Tian berdiri saling berhadapan. Raja Abadi Pusuan berkata, jika kalian berdua sudah siap, mari kita mulai. Di sisi Divine Firmament Immortal Domain, Immortal King Grinsun tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, ini adalah duel, bukan pertempuran hidup dan mati. Yang terbaik adalah jika kalian berdua berhenti di sini. Ying Tian berkata dengan acuh tak acuh, Senior Grinsun benar. Namun, kami berdua adalah dewa surga puncak dengan kekuatan yang sama. Akan sulit untuk mengontrol kekuatan kami begitu kami mulai bertarung. Apakah dia bisa bertahan atau tidak akan tergantung pada nasibnya? Kata-kata Ying Tian sopan, tetapi dia sebenarnya menolak saran Raja Abadi Grinsun. Bodoh! Raja Abadi Grinsun mengutuk dalam hati. Apakah kamu pikir aku mengingatkanmu? Saya mengingatkan Su Zimo untuk menyelamatkan hidup Anda. Immortal King Grinsun tersenyum tipis saat melihat reaksi Ying Tian. Di arena wacana pedang, Ying Tian menatap Su Zimo dengan tatapan membunuh. Su Zimo, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Memikirkan kembali penghinaan yang dideritanya di alam rahasia surga King Wei, niat membunuh di hati Ying Tian telah mencapai puncaknya. Hari ini, dia akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Su Zimo tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Begitu Ying Tian selesai berbicara, siluet Su Zimo berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, dia melintasi seluruh arena wacana pedang, tiba di depan Ying Tian. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran merasa hati mereka bergetar. Beberapa dewa surga yang ingin melangkah maju untuk menantang Su Zimo sekarang memasang ekspresi serius dan diam-diam terkejut. Hanya kecepatan teknik gerakan ini sudah di luar Jika mereka berada di posisi Ying Tian, akan sangat sulit bagi mereka untuk bereaksi tepat waktu. Sangat mungkin bahwa mereka akan ditekan oleh Su Zimo dalam waktu singkat. Beraninya kau. Mata Ying Tian menyipit saat dia bereaksi dengan cepat. Dengan teriakan, dia memilih untuk mengaktifkan fenomena garis keturunannya tanpa ragu-ragu. Bahkan seekor singa pun akan habis-habisan saat berburu kelinci. Ying Tian telah menyaksikan keterampilan tempur jarak dekat Su Zimo dan tahu betapa kuatnya dia. dia tidak berani ceroboh. Namun, sebelum fenomena garis keturunannya bisa sepenuhnya terbentuk, Su Zimo tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Seperti auman naga, seperti tangisan burung phoenix, bercampur dengan guntur yang memekatkan telinga. Seni mistik naga mengaum. Ying Tian juga buru-buru mengaktifkan seni mistik domain suaranya, ingin menolaknya. Tapi saat dia hendak menyerang, Su Zimo telah melepaskan kemampuan bawaannya, Six Funks Divine Force, selangkah di depannya. Kekuatan tubuh fisik dan roh primordialnya meroket. Bahkan kekuatan seni mistik domain suara naik ke puncaknya. Orang harus tahu bahwa ketika Su Zimo adalah dewa langit ke-8, bahkan Yun Ting tidak dapat menahan dampak seni rupa naga dalam pertarungan jarak dekat. Sekarang Su Zimo telah berkultifasi ke alam abadi surga ke-9, seni mistik naga roar ini memiliki dampak besar pada Ying Tian. Mata Ying Tian melebar dan tubuhnya bergetar. Fenomena garis keturunannya telah dihamburkan oleh Dragon Roar Mystic Art sebelum bisa sepenuhnya terbentuk. Jika bukan karena perlindungan dari fenomena garis keturunan yang tidak lengkap ini, tubuh fisiknya mungkin telah terluka parah. Pada jarak ini, ada banyak seni rahasia yang tidak dapat digunakan tepat waktu. Hanya seni rahasia instan yang dapat menyebabkan kerusakan pada lawan. Ying Tian mengaktifkan teknik matanya dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan keluar dari mata kanan Su Zimo, menghancurkan teknik mata Ying Tian dalam sekejap. Cahaya yang tersisa ditembakkan ke rongga mata Ying Tian. Ah! Ying Tian menjerit kesakitan saat dia dibutakan di satu mata. Jika bukan karena artefak pertahanan yang melindungi lautan kesadarannya, teknik mata ini mungkin telah melukai roh primordialnya. Su Zimo mengambil keuntungan dari pembukaan dan bergegas ke depan. Sepuluh paku tajam keluar dari sepuluh jarinya dan meraih bahu Ying Tian seperti pedang. Pada saat yang sama, dia meregangkan tubuhnya, menekuk lututnya dan menabrak ke depan seperti keledai ilahi yang berlari kencang. Anda! Ying Tian sangat marah. Kembali ke alam rahasia surga King Wei, dia telah terluka parah oleh teknik pertarungan jarak dekat Su Zimo. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan menggunakan teknik yang sama hari ini, dan itu bahkan lebih ganas dan lebih ganas dari sebelumnya. Ying Tian kehilangan inisiatif setelah diserang oleh teknik suara dan teknik mata Su Zimo. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan serangan Su Zimo. Retakan. Dadanya runtuh dalam-dalam, dan suara mengerikan dari tulang yang retak bisa terdengar. Meninggal dunia. Darah segar menyembur ke udara. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo merobek lengan, tendon, dan tulang Ying Tian dengan cara yang mengerikan. Itu bukan akhir. Sebelum tubuh Ying Tian dikirim terbang, Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan membantingnya ke atas kepala Ying Tian. Mengasihani. Berhenti. Dua suara terdengar dari kerumunan. Sebagian besar pembudidaya di bawah panggung masih dalam keadaan shock dan belum pulih. Raja Abadi Pusuan dan Master Zen Hui Wen adalah yang pertama bereaksi. Dengan teriakan lembut, mereka melepaskan kekuatan Raja Abadi untuk menekan sosok Su Zimo dan menyelamatkan Ying Tian pada saat yang sama. Uhuk-uhuk. Meskipun Ying Tian diselamatkan, ekspresinya kuyuh dan dia batuk seteguk darah. Tulang patah di dadanya seperti bilah tajam tombak pendek yang menembus jantungnya. Kidarahnya menurun dengan cepat dan dia tidak lagi bisa bertarung. Ini. Kerumunan terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, pertempuran berakhir. Hanya ada satu orang yang tersisa di SWAT di Skorse Arena. Bagian atas gulungan surga dari alam Abadi Cakrawala Surgawi, Su Zimo dari Akademi Qiankun. Meskipun Moonlight Sword Immortal, Meng Yao dan yang lainnya tahu bahwa Su Zimo kuat, mereka tidak menyangka Ying Tian dikalahkan begitu cepat. Dia bahkan tidak bertahan tiga nafas. Adegan barusan mengejutkan semua dewa surga yang hadir. Bukan hanya karena serangkaian metode ampuh yang baru saja digunakan Su Zimo. Itu juga karena niat membunuh yang baru saja diungkapkan Su Zimo sangat mengerikan dan menakutkan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa jika bukan karena dua raja abadi, Ying Tian sudah menjadi orang mati. Su Zimo ini bahkan berani membunuh Putra Kaisar. Bab 2597. Siapa lagi? Su Zimo berdiri di SWAT di Skorse Arena dan melihat sekeliling. Matanya seperti obor dan auranya menakutkan. Tak satupun dari dewa surga di bawah ini berani menatap matanya dan menghindari kontak mata. Puncak peringkat surga dari tiga alam abadi juga terdiam dengan ketakutan. di wajah mereka. Lang kian-kian awalnya ingin mencari kesempatan untuk berdebat dengan Su Zimo lagi, tapi dia membuang pikiran itu sekarang. Bahkan Ying Tian hampir mati. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat dari pertempuran. Bahkan jika seseorang seperti Ying Tian berhasil bertahan, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Su Zimo sangat puas dengan reaksi para pembudidaya di bawah panggung. Dia telah menyerang dengan sangat ganas barusan karena ini adalah efek yang dia inginkan. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk melawan mereka satu persatu jika begitu banyak pembudidaya datang untuk menantangnya. Selain itu, dia sudah menduga bahwa seseorang akan menyelamatkan Ying Tian sebelum dia bergerak. Bagaimanapun, identitas Ying Tian istimewa. Raja Abadi Pusuan dan Guru Zen Huiwen pasti tidak akan membiarkan Putra Agung mati di depan mereka. Kin Che dari alam abadi Taik Xiao melirik ke samping. Bayangan, kamu pergi. Dipahami. Di belakang Kin Che, sosok samar ragu-ragu sejenak, tapi masih setuju. Dia tidak punya nama. Semua yang dia miliki diberikan kepadanya oleh Kin Che. Bahkan hidupnya bukan miliknya. Dia siap mengorbankan dirinya untuk Kin Che kapan saja. Dia hanya bayangan Kin Che. Ketika Su Zimo melihat bahwa tidak ada yang naik, dia akan pergi ketika sesosok melangkah ke arena wacana pedang. Banyak pembudidaya terkejut. Hmm. Su Zimo sedikit mengernyit. Apakah ada orang lain yang berani datang? Wajah orang itu tertutup dan tubuhnya sedikit bergoyang seolah-olah dia telah bergabung dengan kekosongan di sekitar arena wacana pedang. Seluruh tubuhnya buram dan tidak jelas. Setelah bayangan itu melangkah ke atas panggung, dia menyerang Su Zimo tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sebelah Su Zimo dan menikam bagian belakang kepala Su Zimo. Menjerit. Pedang Kin robek kekosongan, mengeluarkan suara, tajam dan ganas. Su Zimo tetap tenang dan tidak tergerak. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Ketika pedang Kin mendarat di tubuh Su Zimo, pedang itu dengan cepat menyebar dan menghilang. Serangan bayangan tadi hanyalah tipuan. Bahkan pedang Kin yang tampaknya nyata ini hanyalah ilusi. Ish! Bayangan itu muncul sekali lagi. Kali ini, ia datang ke sisi Su Zimo dan menebasnya dengan pedangnya, penuh dengan niat membunuh. Su Zimo bahkan tidak memandangnya dan tetap tidak bergerak. Sosok itu menghilang sekali lagi dan menghilang ke udara tipis. Di antara seni Dao yang dibudidayakan oleh Sado, ada Dao penyembunyian, Dao pembunuhan, dan Dao ilusi. Segala macam seni Dao digabungkan menjadi satu untuk membentuk pemandangan saat ini. Meskipun Su Zimo tidak pernah mencoba teknik Dao ini, dia mengandalkan indera spiritualnya dan tidak terganggu sama sekali. Dia tidak merasakan ancaman dari dua serangan bayangan tadi. Setelah memeriksa beberapa kali, bayangan itu masih tidak bergerak. Suara mendesing. Bayangan itu muncul lagi. Mati. Kali ini, bayangan itu melepaskan serangan skill rahasia esens spirit ke arah Su Zimo dan beralih antara kenyataan dan ilusi pada saat yang sama. Awalnya, itu hanya tipuan tetapi berubah menjadi pembunuhan sejati secara instan. Ekspresi Su Zimo berubah dingin. Bayangan itu tidak ada di sini untuk bertanding sama sekali. bagi seorang kultifator untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi segera dalam pertarungan, jelas bahwa dia ingin membunuh Su Zimo. Jika dia tidak salah, orang ini diperintahkan oleh Kin Che untuk membunuh Su Zimo dan merebut manual giyok kejelasan giyok. Huh. Su Zimo adalah seseorang yang sangat tegas dalam membunuh sejak awal. Sekarang dia mengerti itu, tidak mungkin dia menahan diri sama sekali. Dia mengabaikan skill rahasia esensi spirit bayangan itu dan memunculkan segel Dharma yang menghancurkan ke arah bayangan itu. Ping. Pada saat yang sama, Su Zimo melantunkan dalam bahasa Sansekerta. Pada saat itu, segel di tangannya tampaknya telah berubah menjadi gunung yang tebal, megah, dan tidak terukur, yang dihancurkan dengan kekuatan yang mengejutkan. Oh. Ke arah tanah suci kebahagiaan, mata beberapa raja surgawi dari biara Buddha berbinar ketika mereka melihat gunung itu. Mata si Unian bersinar terang saat dia bergumam pelan, tidak kusangka itu adalah segel gunung meru besar, teknik rahasia biara Buddha yang tidak diturunkan ke orang luar. Memang, anak ini memiliki warisan biara Buddha. Segel gunung meru besar. Itu adalah teknik yang bisa mengalahkan semuanya dengan kekerasan. Segel gunung meru besar tebal, mantap dan sederhana, itu adalah yang terbaik melawan teknik Dharma seperti bayangan yang berganti-ganti antara kenyataan dan ilusi. Kembali di pertemuan cakrawala surgawi, bahkan Yunting tidak dapat menghilangkan segel Dharma itu dengan segera dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu bahkan lebih buruk untuk bayangan. Retakan, 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 pedang bayangan itu dihancurkan oleh segel gunung meru besar. Uff! Meskipun segel gunung meru besar meniadakan sebagian besar kekuatan, itu masih mengirim bayangan terbang dan dia memuntahkan seteguk darah. segel Dharma Suzimo berubah sekali lagi. Sebelum sosok bayangan itu mendarat, seekor harimau putih besar tiba-tiba muncul di sebelah baratnya. Itu mengeluarkan raungan dan membuka mulutnya yang berdarah, menggigit bayangan di mulutnya. Bayangan itu sudah mati oleh auman dan gigitan harimau putih. Ini adalah salah satu teknik membunuh terkuat Suzimo, White Tiger B. Bayangan Kince mati di tempat dan roh esensinya hancur. Amitaba. Master Zen Huiwen melantunkan proklamasi Buddhis dengan ekspresi menyesal. Kali ini, dia dan Raja Abadi Pusuan tidak membantu. Bagaimanapun, bayangan itu hanya bawahan Kince dan merupakan dunia yang terpisah dari putra Sang Raja, itu tidak sepadan dengan bantuan mereka. Kerumunan di bawah suatu wacana arena gempar. Serangan balik Suzimo sangat ganas. Dengan hanya dua teknik Dharma, bayangan di samping Kince terbunuh di tempat. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya diam-diam senang. Untungnya, mereka tidak naik ke SWAT di Skorce Arena dengan terburu-buru sebelumnya. Kalau tidak, mayat di arena mungkin salah satunya. Ekspresi Kince suram dan matanya bersinar dingin. Menarik. Tiba-tiba, Kince tersenyum dan bertepuk tangan, berkata dengan penuh arti, Suzimo, kamu sangat baik. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Semua orang bisa mendengar ancaman dalam kata-kata Kince. Kince adalah putra Tirk dan memiliki kesempatan untuk menjadi imortal sempurna tertinggi. Dia memiliki warisan Grandpure Jade Manual dan pasti bertekad untuk mendapatkannya. Suzimo mengabaikan ancaman Kince dan menunjuk mayat bayangan itu. Dia berkata dengan dingin, bawa pergi. Selanjutnya, suara diskusi di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang. Suzimo mengalahkan dua dewa surga tahap ke-9 berturut-turut dan bahkan putra Tirk, Ying Tian, hampir terbunuh. Siapa yang berani mengadili kematian? Beberapa saat yang lalu, sekelompok dewa surga sangat ingin menantang Suzimo. Tapi sekarang, Suzimo berdiri di arena wacana pedang dan menantang dewa surgawi dari domain abadi sembilan surga dan tanah suci Elysium, tetapi tidak ada yang berani menerima tantangan. Heh. Suzimo terkeke dan melompat turun dari SWAT di Skorse Arena, kembali ke divine firmamen immortal domain. Grand Elder dari Akademi Kiankun penuh dengan senyum dan tampak puas. Suzimo tidak hanya membangun reputasi tertinggi untuk dirinya sendiri dalam dua pertempuran sebelumnya, tetapi Akademi Kiankun juga mendapat manfaat darinya dan menjadi terkenal. Setelah itu, beberapa dewa surga pergi ke arena untuk berdebat satu sama lain. Namun, dibandingkan dengan pertempuran Suzimo sebelumnya, itu jauh lebih biasa. Perdebatan antara dewa surgawi tidak menyebabkan terlalu banyak keributan dan berakhir dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah puncak dari pertemuan sembilan surga, peringkat abadi sejati dan peringkat arahat. Bab 2598 Medan Pegunungan Jianmu berbentuk setengah lingkaran. Dengan pegunungan ini sebagai pusatnya, ada dua arah immortal penyegelan besar di lembah di bawah. Mereka disebut Medan Perang Jianmu. Dewa Sempurna dari alam abadi sembilan awan dan arahat Elysium bertempur di wilayah mereka sendiri. Setiap imortal yang disempurnakan dapat berpartisipasi dalam pertandingan eliminasi World Tree Battlefield. Dewa Sejati yang berpartisipasi akan menerima Medali Perintah yang disebut Medali Kayu Penciptaan. Setelah True Essence disuntikkan ke dalam token kayu penciptaan, itu akan mengaktifkan penghalang pertahanan yang terhubung ke formasi abadi. Tidak peduli bahaya apa yang dihadapinya, itu akan dapat melindungi nyawa pemiliknya. Seorang ahli imortal yang sempurna adalah andalan yang tak tergantikan untuk sekte atau kekuatan apapun. Tidak mungkin mereka membuat Dewa Sejati saling membunuh demi bersaing untuk Dewan Peringkat Abadi Sejati. Tanah Murni Elysium dan Alam Abadi Sembilan Awan akan merusak kekuatan mereka sendiri. Itu sebabnya Medali Bangunan Kayu ada. Di sisi lain, token kayu bangunan juga terkait erat dengan peringkat akhir. Dari dua medan pertempuran Pohon Dunia, seratus Dewa Sejati teratas dengan token Pohon Dunia terbanyak akan dipilih untuk memasuki pertempuran terakhir. Ada banyak kompetisi untuk pertemuan Benua Sembilan Awan, tetapi setelah banyak cobaan, ini adalah cara yang paling adil. Su Zimo mendengarkan sebentar. Metode ini agak mirip dengan ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan umum Sekte Immortal. Dua Medan Perang Pohon Jianmu sudah siap. Dewa Sempurna dari Alam Abadi Cakrawala Surgawi Bangkit. Pakar terkenal seperti Moonlight Swat Immortal, Zidr Immortal Meng Yao, Ejelestru Immortal, dan Spring Wind Swat tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bahkan Yang Ruok Su siap untuk mengalami pembaptisan pembantaian di Medan Perang Jianmu. Menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan tidak akan pernah bermanfaat seperti berada di Medan Perang. Bukankah Little Sister bergabung? Melihat Moking masih belum bangun, Yunzu mau tidak mau bertanya. Saya Moking ragu-ragu. Jauh dilubuk hatinya, dia tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Yunzu tersenyum dan membujuk, Kakak, kamu tidak harus begitu menentang. Ini hanya partisipasi. Akan lebih baik jika kamu bisa masuk ke dalam seratus besar. Jika kita tidak bisa masuk, itu tidak masalah. Kami tidak akan kehilangan apapun. Meskipun hanya ada sepuluh tempat di True Immortal Roll, hanya ada sepuluh dari mereka. Namun, jika seseorang dapat mencapai peringkat seratus teratas di Medan Perang Jianmu, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon ilahi Jianmu. Dengan kata lain, hanya dua ratus dewa sempurna yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di bawah pohon ilahi dari pohon pembangun. Untuk dewa sejati, itu adalah godaan yang tak tertahankan. Di bawah pohon ilahi kayu penciptaan, bahkan jika seseorang hanya berkultivasi selama sebulan, itu akan setara dengan upaya puluhan ribu tahun. Selanjutnya, pohon pembangun hanya berhibernasi sekali setiap seratus ribu tahun. Ini adalah kesempatan langka, jadi dia tidak bisa melewatkannya. Baik. Mo King mengangguk. Segera, ribuan dewa sempurna dari alam abadi awan ilahi, termasuk empat peri, tiba. Kecuali beberapa dewa sempurna yang tingkat kultivasinya terlalu rendah dan yang mengira mereka tidak memiliki harapan, sebagian besar dewa sempurna berencana untuk bertarung di Medan Perang Jianmu. Ada puluhan ribu dewa sempurna dari alam abadi sembilan awan. Formasi Pure Land of Bliss tidak jauh berbeda. Dewa dan arahat yang disempurnakan ini memegang token pohon pembangun dan secara acak diteleportasi ke berbagai tempat di Medan Perang Pohon Pembangun. Pertempuran kacau antara dewa sempurna telah resmi dimulai. Su Zimo membaca sekilas. Misalnya, catur abadi Jun Yu dari alam abadi awan ilahi, Kince dari alam abadi Taiksiao, Linlei dari alam abadi Kingkiao, Perijialan dari alam abadi Surga Giyok, Zhu Wuchen dan Yun Mubai dari alam abadi Langkiao, para kandidat populer di Perfected Immortal Ranking ini semuanya tampil sangat baik. Pada awal pertempuran, mereka tidak memilih untuk bekerja sama dengan orang lain. Sebaliknya, mereka berjuang untuk maju sendirian. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di antara empat peri, selain dari catur abadi Jun Yu, sitar abadi Meng Yao dan kaligrafi abadi Yun Zu juga mengandalkan metode mereka sendiri untuk terus mendapatkan token pohon pembangun. Moking tidak suka berkelahi dengan orang lain, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari lawan. Biasanya, akan sulit baginya untuk mendapatkan token pohon pembangun yang cukup dalam pertempuran ini. Namun, selalu ada dewa sempurna yang berpikir bahwa lukisan abadi Moking adalah yang terlemah di antara empat peri. Mereka berpikir bahwa ada peluang dan mengambil inisiatif untuk menyerang Moking. Selama pertemuan cakrawala ilahi, insiden di mana Moking merobek buku lukisan menjadi beberapa bagian telah menyebar ke seluruh sembilan awan. Banyak dewa sempurna tanpa sadar berpikir bahwa kekuatan pertempuran Moking telah menurun setelah kehilangan buku lukisan dan bukan ancaman. Namun, orang-orang ini tidak menyangka bahwa tingkat kultifasi Moking akan meningkat lebih jauh dengan bantuan lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis. Ia juga mendapatkan wawasan baru tentang seni lukis. Bahkan tanpa buku lukisan, kekuatan pertempuran Moking berada di puncak di antara dewa sempurna. Hanya saja dia jarang berkelahi dengan orang lain yang menciptakan ilusi bahwa Immortal of Painting itu lemah. Dengan bantuan dewa sempurna ini, jumlah token pohon pembangun Moking juga meningkat. Bagaimanapun, Yang Ruwoksu hanyalah seorang immortal yang disempurnakan tahap persatuan. Dia tidak bertahan lama di dalam dan dikalahkan oleh immortal sempurna Kongming. Apakah itu alam abadi sembilan awan atau tanah murni kebahagiaan, hampir semua perhatian pembudidaya tertuju pada dua medan pertempuran pohon pembangun di bawah. Saat pertempuran berlangsung, semua orang terus berdiskusi dan berkomentar. Su Zemo hanya menonton sebentar sebelum mengumpulkan pikirannya. Dia diam-diam menggunakan indera tubuh asli King Lian untuk terus menyebar sampai dia mencapai kedalaman tanah. Divine Sense Su Zemo mengikuti akar yang tebal dan secara bertahap tiba di tubuh utama dari Builder Tree Divine Tree. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi King Lian penciptaan, berakar di sini. Akarnya terjalin dengan akar pohon-dewa pohon pembangun dan mulai menyerap vitalitas pohon-dewa pohon pembangun. Su Zemo tidak berani menyerap terlalu cepat. Pertama, dia khawatir dia akan memperingatkan pohon pembangun. Kedua, dia takut menarik perhatian orang lain. Selain sekelompok dewa sempurna, ada juga banyak Raja Abadi di pertemuan Benua Sembilan Awan. Raja Abadi ini semuanya memiliki indera yang tajam. Jika ada gerakan, kemungkinan besar itu akan menimbulkan kecurigaan dari beberapa Raja Abadi. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di Builder Tree Battlefield di bawah menjadi semakin intens. Gelombang seru datang dari kerumunan dari waktu ke waktu. Su Zemo tidak peduli, dia juga tidak tertarik. Dia terus diam-diam menyerap dan memperbaiki pohon pembangun pohon ilahi untuk memperkuat tubuh asli King Lian. Hanya dalam satu hari, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh asli King Lian mengalami peningkatan yang sangat nyata. Pada kecepatan kultivasi ini, tubuh sejati King Lian mungkin tumbuh ke puncak tahap ke-11 dalam beberapa hari. Saat tubuh sejati King Lian tumbuh, rana kultivasinya juga akan naik dan mencapai puncak tingkat ke-9 Surga Abadi. Su Zemo mengolah dan menyerap serta memurnikan energi vitalitas di pohon dewa pohon pembangun. Meskipun dia telah menekannya, itu masih memancarkan jejak aura unik yang dimiliki oleh dewa tumbuhan. Aura ini adalah campuran dari pohon pembangun pohon ilahi dan penciptaan King Lian. Dewa yang disempurnakan mungkin tidak bisa merasakannya, tapi itu tidak bisa disembunyikan dari beberapa raja abadi yang jeli. Hah! Ekspresi immortal King Grinsun berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, Raja Abadi Linglong juga merasakan kelainan di tubuh Su Zemo. Dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan senidharma rahasia yang melindungi Su Zemo dari rahasia surgawi melalui kehampaan yang tak berujung. Immortal King Grinsun melirik ke samping dan mengamati arah Su Zemo. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia mengerutkan kening dan membuang muka. Bab 2599 Lima hari kemudian, babak penyisihan dari dua medan perang Janmu akan segera berakhir. Di sisi Define Firmamen Immortal Realm, Chess Immortal Jun yu jauh memimpin dengan jumlah token Janmu. Berikutnya adalah Moonlight Sword Immortal. Yunzu, Mo King, dan Meng Yao semuanya berada di seratus teratas. Hanya ada delapan dewa sempurna di seratus teratas dari alam abadi Cakrawala Surgawi. Empat peri saja menyumbang setengah dari mereka. Peri Ceylan, Zuo Wuchen, dan yang lainnya juga ada dalam daftar kandidat populer yang telah disebutkan sebelumnya. Kin Cey, Tear of the Taixiao Immortal Realm, adalah yang pertama di babak eliminasi. Persaingan di Perfected Immortal role terlalu ketat. Dilihat dari trennya, setidaknya ada tiga orang yang memiliki peluang untuk memenangkan gelar Supreme Perfected Immortal. Mereka adalah catur Immortal Jun Yu dari Define Firmamen Immortal Realm, Kin Cey dari alam abadi Taixiao, dan Lin Lei dari alam abadi Qingqiao. Menurut pendapat saya, Zuo Wuchen dari alam abadi Langqiao juga memiliki peluang. Dia tidak jauh berbeda dari mereka bertiga. Di babak penyisihan, para ahli top ini pasti akan memiliki beberapa kartu truf. Mereka tidak akan mengungkapkan semuanya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran terakhir. Banyak pembudidaya di puncak gunung Jianmu sedang berdiskusi. Bahkan beberapa raja abadi berbicara satu sama lain dan mengomentari Dewa Sejati yang berpartisipasi dalam pertempuran di bawah ini. Dibandingkan dengan alam abadi sembilan surga, tidak ada banyak ketegangan dalam babak penyisihan di tanah murni Elysium. Si Wunian adalah yang pertama di babak eliminasi. Dia jauh di depan yang lain dalam jumlah token Jianmu yang diperolehnya. Selama lima hari ini, Su Zemo nyaris tidak menyaksikan pertempuran. Dia telah menyerap dan menyempurnakan energi vitalitas di pohon ilahi dan berkultivasi. Tubuh asli Qinglian berkembang pesat, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia dekat dengan puncak alam abadi surga tahap ke-9. Tentu saja, Su Zemo tidak mungkin mencapai puncak alam abadi surga tahap ke-9 dan menyentuh ambang alam diri sejati. Tubuh sejati Qinglian yang melangkah ke alam diri sejati bukanlah masalah kecil. Itu tidak hanya berarti peningkatan level kultivasi, tetapi juga pembentukan buah-buahan dao dan menjadi imortal yang sempurna. Itu juga berarti bahwa tubuh asli Qinglian telah tumbuh ke tahap ke-12. Penciptaan Qinglian telah benar-benar matang dan mencapai puncak. Pada saat itu, tidak ada yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Dengan begitu banyak Raja Surgawi yang mengelilingi mereka, jika Su Zemo membuat terobosan di sini, garis keturunan penciptaan Qinglian pasti akan terungkap. Ini tidak berbeda dengan mencari kematiannya sendiri. Ada begitu banyak sekte dan kekuatan dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Bahkan Patriark Akademi mungkin tidak bisa melindunginya. Selain itu, tubuh sejati Qinglian mengembangkan banyak teknik Taoist yang rumit. Tao Abadi, Buddhis, dan Viendis semuanya mengolah manual terlarang. Tao of Demons juga memiliki teknik kultivasi yang kuat seperti Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Dalam keadaan seperti itu, memadatkan buah Tao dan menerobos akan menjadi sangat sulit dan rumit. Tanpa peluang yang sangat bagus, akan sangat sulit untuk menerobos dengan sukses. Dengan babak eliminasi yang akan segera berakhir, semua pembudidaya kembali ke sekte masing-masing untuk beristirahat malam itu. Keesokan harinya, pertempuran peringkat terakhir akan diadakan untuk menentukan 10 tempat di papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat. Di neraka Avicii, tubuh asli Wudau membuka matanya, dan Flames of the Way ungu di matanya secara bertahap ditarik. Dia pulih dari deduksi Dharma yang luas dan tak terbatas dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia telah mendapatkan banyak dari pengurangan kali ini. Dia sudah memahami kunci keranah berikutnya dari formulasi Dharma Wudau. Namun, masih ada beberapa detail yang belum dia ketahui untuk saat ini. Selain itu, kabut di depannya berangsur-angsur menghilang, dan tubuh asli Wudau sudah samar-samar bisa melihat jalan di depan. Warisan Dharma umat manusia terdiri dari Dau Abadi, Dau Fiendis, dan Dau Budis. Ras Iblis memiliki Dimendau. Semua Ras memiliki Dharma mereka sendiri. Namun, tidak peduli apa Dharma itu, mereka pada akhirnya akan kembali ke tempat yang sama dengan cara yang berbeda. Mungkin itu sama untuk Wudau. Akhir dari Grid Dau selalu serupa. Tidak peduli apa Dharma yang dikultifasikan, mereka pada akhirnya akan mencapai pantai yang sama. Dia tidak bisa menentukan ranah Wudau berikutnya untuk saat ini. Namun, selama pengasingan ini, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak tubuh asli Wudau. Ide ini sangat berani, dan bahkan ada kemungkinan kecil untuk bertahan hidup. Namun, jika dia berhasil, dia mungkin dapat menciptakan Dau besar yang hanya menjadi miliknya dengan inspirasi yang tidak dapat dilampaui atau ditiru oleh siapapun. Sampai batas tertentu, formulasi Dharma Wudau sebanding dengan Immortal Dau, Buddhis Dau dan Fiendau, itu tidak melebihi batasan dunia ini. Namun, karena keberadaannya adalah anomali sejak awal dan dia adalah pendiri Wudau, tubuhnya disempurnakan dengan keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya dan sutra yang dipelihara. Itulah alasan mengapa Wudau bisa melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan di tangannya. Bukan hanya murid-muridnya, Kitsune dan Xiao Yao. Semua orang di dunia bisa mengolah Wudau dan menjadi abadi dan naga. Wudau bukan miliknya sendiri. Namun, jika dia dapat memverifikasi idenya dan menggabungkan anomalinya sendiri dengan fondasi Wudau, dia mungkin dapat menembus batasan hukum tertentu dan melangkah ke dunia yang tidak diketahui, tidak terdeteksi, dan tidak tersentuh. Tubuh asli Wudau selalu berusaha untuk melampauinya. Dia tidak hanya ingin melampaui orang lain, tetapi dia juga ingin melampaui dirinya sendiri. Selama periode pengasingan ini, tubuh asli Wudau telah menyimpulkan formulasi Dharma dan mengolah tubuh Daonya pada saat yang sama. Tubuh Wudau yang asli akan mencapai kesempurnaan. Pada hari ke-6 pertemuan sembilan awan, pertempuran peringkat terakhir dari True Immortal Roll dan Arhat Roll secara resmi dimulai. Para pembudidaya dari dua gulungan dibagi menjadi dua arena dan bertarung satu lawan satu. Setelah setiap putaran, para pembudidaya akan diberikan cukup waktu untuk beristirahat. Oleh karena itu, pertarungan peringkat akan berlangsung selama dua hari. Pertandingan pertama dari True Immortal Roll adalah antara Kin Che dan Heaven Immortal tahap ke-9 dari Zixiao Immortal Regen. Meskipun surga abadi tahap ke-9 ini tidak lemah, dia tidak memiliki kesempatan melawan Kin Che, Putra Kaisar. Dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 langkah. Pertandingan kedua adalah antara Jun Yu dan surga abadi tahap ke-9 dari wilayah Jade Heaven. Jun Yu juga menang dengan mudah. Pertandingan ketiga adalah antara Lin Lei dan Mo King. Mo King tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan mengaku kalah. Banyak pembudidaya berpikir bahwa lukisan abadi Mo King membuat pilihan ini karena dia tahu dia tidak memiliki peluang untuk menang. Hanya Su Zimo, Yun Zhu, dan yang lainnya yang tahu bahwa Mo King tidak ingin bertarung. Baginya, memasuki seratus besar dan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon ilahi dari kayu pembangun sudah cukup. Setelah menonton beberapa pertandingan dengan santai, Su Zimo menenangkan diri dan berkultivasi secara rahasia sekali lagi. Hari ke-6 berlalu. Pada akhirnya, 50 posisi teratas telah ditentukan. Di antara mereka, kecuali lukisan Immortal Mo King, tiga peri lainnya dari wilayah abadi awan ilahi semuanya berada di 50 teratas. Peringkat Monlight Sword Immortal juga jauh di depan. Semua orang tahu bahwa pertarungan peringkat pada hari ke-7 akan lebih intens. Hari terakhir akan menjadi pertempuran antara Dewa Sempurna teratas. Setelah istirahat malam, pertarungan peringkat dimulai keesokan paginya. 50 Dewa Sempurna yang tersisa dari wilayah abadi Jiuk Siau mulai bertarung lagi. Pertempuran itu sangat intens, dan para pembudidaya bersemangat dan darah mereka mendidih. Selama pertempuran, dua Dewa Sempurna bahkan menggunakan kartu truf mereka dan bertarung untuk hasil imbang. Di antara para pembudidaya di puncak Gunung Jianmu, hanya ada satu orang yang tidak peduli dengan pertarungan peringkat True Immortal Roll dan Arhat Roll. Sebaliknya, ia menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi dan tumbuh dengan cepat. Bab 2600 Hari Ketujuh Pertemuan Benua Sembilan Awan Siang baru saja berlalu, pertarungan peringkat True Immortal Roll dan Arhat Roll telah memasuki babak final. Di pihak Puri Land of Bliss, Siunian memenangkan setiap pertempuran, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sisi alam abadi Sembilan Awan, Jun Yu, Qin Che, Lin Lei, dan Zhuo Wuchen semuanya memimpin dengan kemenangan penuh. Keterampilan Catur Jun Yu, Teknik Rahasia Klantir Qin Che, Tombak Lin Lei, dan Keterampilan Pedang Zhuo Wuchen semuanya meninggalkan kesan mendalam pada para pembudidaya yang hadir. Jika tidak ada yang salah, Supreme True Immortal dari generasi ini akan lahir di antara mereka. Pertempuran berikutnya adalah antara Zider Immortal Meng Yao dan Lin Lei. Meng Yao menggunakan suara untuk memasuki Dao. Dia mungkin bisa berurusan dengan pembudidaya biasa, tetapi melawan Immortal sempurna seperti Lin Lei akan sulit bagi Dao-nya untuk mengerahkan kekuatannya dalam pertempuran langsung. Musik Meng Yao tidak dapat mempengaruhi hati Dao Lin Lei sama sekali. Lin Lei memegang tombaknya, auranya meluap saat dia mengalahkan Zider Immortal Meng Yao. Kemudian, buku abadi Yun Zhu berhadapan dengan Putra Kaisar Qin Che. Seperti yang diharapkan, Yun Zhu dikalahkan dalam pertempuran ini. Meski begitu, penampilan Yun Zhu tetap menuai banyak pujian. Dari awal hingga akhir, Yun Zhu sepertinya menahan diri. Meskipun dia dikalahkan pada akhirnya, dia tidak terlihat sedikitpun kuyuh. Banyak Immortal Kings diam-diam berspekulasi bahwa kekuatan pertempuran buku Immortal Yun Zhu sangat mungkin untuk diperingkatkan di True Immortal Leaderboard. Namun, peringkatnya di babak eliminasi tidak bagus, dan dia telah bertemu Pangeran Qin Che lebih awal, yang menyebabkan kekalahan dan eliminasi yang disesalkan. Di malam hari, di pihak Elysium, pertempuran peringkat daftar arahat berakhir lebih dulu. Daftar arahat tahun ini telah dirilis. Seperti yang diharapkan semua orang, orang pertama di peringkat arahat, orang dengan gelar tertinggi, tidak lain adalah Siunian dari Tanah Murni Kebahagiaan Tertinggi, Gunung Meru. Siunian telah memenangkan semua pertempuran, dan semuanya adalah kemenangan yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa dia akan dianugerahi gelar tertinggi. Pertama dalam daftar arahat, Siunian. Kedua, Kundalini. Ketiga, Lima. Keempat, Suba. Kelima, Mata Surgawi. Kenam, Penentuan. Ketujuh, Jangan Bergerak. Kedelapan, Luodu. Kesembilan, Hancurkan Iblis. Nomor sepuluh, Ninja Hebat. Pertempuran peringkat di alam abadi sembilan awan akan segera berakhir. Dua pertempuran pertama adalah Kince melawan Zhuohuchen, dan Junyu melawan Linlei. Kince dan Junyu menang. Ini berarti bahwa gelar Supreme True Immort Tal hanya bisa lahir antara Kince dan Junyu. Pertempuran ini sekarang adalah antara Linlei dan Zhuohuchen. Itu adalah pertarungan untuk posisi ketiga di True Immortal Roll. Setelah pertempuran sengit, Linlei menang dengan selisih tipis sementara Zhuohuchen dikalahkan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki tiga besar dari True Immortal Roll. Linlei menyeret tubuhnya yang terluka kembali ke alam abad di Surga Hijau. Linluo menyapanya dan menghiburnya, Saudaraku, Selamat. Ibu baru saja memujimu. Bagus kamu peringkat ketiga. Linlei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Namun, dia secara alami tidak puas berada di peringkat ketiga di True Immortal Roll. Tapi kali ini, ada catur abadi Junyu dan pangeran kekaisaran Kince. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Linlei menggosok kepala Linluo dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak, jangan tertipu oleh kekuatan Su Zimo di alam abadi surga. Dia tampaknya tak terkalahkan, tetapi ada banyak dewa sempurna yang lebih kuat darinya. Hanya mereka yang mencapai rilem kebenaran yang bisa disebut jenius sejati. Apa yang telah dia capai sekarang bukanlah apa-apa. Linluo melengkungkan bibirnya dan berkata, Saudaraku, bagaimana kamu tahu dia tidak akan bisa melakukannya setelah mencapai rilem kebenaran? Menurut pendapat saya, potensinya jauh lebih besar dari Anda. Huh. Linlei berkata dengan jijik, tunggu sampai dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam True Immortal role dan peringkat ketiga. Kemudian, dia bisa datang dan melawanku. Lei, R, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Raja abadi Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pikir kamu tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Tapi kamu menderita kerugian besar di kota Langfeng. Sekarang kamu menghadapi kemunduran pada True Immortal role, kamu masih tidak tahu bagaimana merefleksikan diri sendiri. Linlei tidak berani membalas setelah ditegur oleh Immortal King Linglong. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pertempuran berikutnya adalah apa yang semua orang tunggu. Pangeran Kekaisaran Kince versus Catur Abadi Junyu. Bahkan para biksu dari Tanah Suci kebahagiaan berkumpul untuk menyaksikan pertempuran itu. Zimo, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Yunsu. Su Zimo masih berkultivasi dan sepertinya tidak mendengar atau memperhatikan apapun. Zim. Yunzu melihat bahwa Su Zimo sedang melihat medan perang di depannya, tetapi dia tampak dalam keadaan yang aneh. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Dia menyentuhnya dan memanggilnya dengan lembut. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan terbangun dari kondisi kultivasinya. Selama tujuh hari pertemuan sembilan awan, ia berkultivasi dengan bantuan pohon ilahi dari pohon pembangun. Tubuh sejati King Lian tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan dan telah mencapai puncak alam abadi surga tahap ke-9. Namun, dia tidak merasakan ambang alam sejati-sejati. Jika dia ingin menerobos, dia perlu terus memahami dan kesempatan yang cocok. Sekarang Yunzu membangunkannya, dia tidak ingin terus berkultivasi dan ingin menonton pertempuran terakhir dari True Immortal Roll. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Yunzu. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum. Mengingat pertanyaan Yunzu sebelumnya, dia berkata dengan suara yang dalam, saya pikir Jun Yu memiliki peluang lebih tinggi. Jika itu seribu tahun yang lalu, Jun Yu dan Kin Che mungkin setara. Tapi sekarang Jun Yu telah mendapatkan warisan Immortal King Linglong, kekuatan tempurnya telah meningkat secara signifikan. Saat senja tiba, pertempuran pecah. Kedua dewa sempurna tidak saling menguji dan menggunakan kartu truth terkuat mereka. Sedikit kesalahan bisa mengakibatkan kekalahan dalam pertempuran level ini. Jun Yu memegang papan catur di tangannya dan membawa langit berbintang di punggungnya. Seluruh medan perang tampaknya telah berubah menjadi papan catur dan dia mengendalikan nasib setiap bidak catur. Bahkan Kin Che hanyalah bidak catur di tangannya. Metode Kin Che juga sangat menakutkan. Darah kaisarnya sangat kuat dan dia dengan paksa melepaskan fenomena garis darahnya. Seolah-olah ribuan tentara berkumpul di belakangnya dan dia menghancurkan papan catur dengan satu perintah. Intensitas pertempuran terus meningkat dan mereka bahkan menggunakan skill rahasia essence spirit. Segera, pertempuran mencapai klimaksnya dan hasilnya dapat diputuskan kapan saja. Tiba-tiba, jari Kin Che menyentuh ruang di antara alisnya dan mengeluarkan sebuah buku kuno berwarna merah tua. Di depan mata semua orang, dia dengan cepat berubah menjadi versi lain dari dirinya sendiri. Keduanya tampak persis sama dan bahkan tingkat kultivasi mereka identik. Itu adalah salah satu dari tiga buku Giok yang murni, buku Giok Taiking. Kerumunan gelisah ketika mereka melihat itu. Kin Che sendiri sudah setara dengan catur abadi Jun Yu. Jika dua Kin Che bergabung, bagaimana Jun Yu bisa melawan? Kembali ketika Suzimo bertarung melawan Yun Ting, Yun Ting dikalahkan karena dia melepaskan tubuh primordial. Tapi sekarang, Kin Che menggunakan buku Giok Taiking untuk menyulap tubuh kebajikan. Meskipun tubuh kebajikan memiliki fisik biasa, kesadaran rohnya sangat kuat dan bahkan bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensi. Di medan perang, Jun Yu memiliki ekspresi tenang dan tidak bingung ketika dia melihat Kin Che melepaskan tubuh kebajikan. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan metodeku juga. Jun Yu menyulap segel tangan berulang kali dan kesadaran rohnya terkuras dengan cepat. Kekuatan yang luar biasa-luar biasa turun seolah-olah seluruh dunia dikunci. Jun Yu menunjuk Kin Che dan berkata dengan lembut, kunci ruang waktu. Kekuatan ilahi tertinggi, kunci ruang waktu. Kekuatan ilahi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.